Sama-sama pemain berdarah Indonesia, segini perbandingan harga pasaran Elkan Bagot versus Nathan Coyaon. Pemain keturunan Indonesia sendiri diketahui kini tengah ramai disorot. PSSI memang kerap membidik para pemain keturunan Indonesia untuk mau dinaturalisasi. Salah satu pemain keturunan yang berhasil dinaturalisasi adalah Elkan Bagot yang kini berlaga di Eropa. Terbaru, sosok Nathan Coyaon juga menarik perhatian PSSI. Terlepas dari itu, Elkan dan Nathan kini sama-sama berlaga di divisi Championships 2023 hingga 2024, tetapi membela klub yang berbeda. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan penggemar mengenai perbandingan harga pasaran Elkan Bagot versus Nathan Coyaon. Perlu diketahui, Elkan Bagot memulai karir sepak bolanya dengan Ipswich Town sejak kecil dan hingga saat ini masih tergabung di klub yang sama. Sebelumnya, back andalan Shintayong itu juga pernah dipinjamkan ke klub kasta ketiga dan keempat, yakni Cheltenham Town dan Gillingham FC. Berdasarkan data di Transfer Mart, Elkan Bagot kini memiliki nilai pasar sebesar 250 ribu euro atau sekira 4,18 miliar rupiah. Sementara itu, Nathan Coyaon terlebih dahulu berkarir bersama Ex Celsior. Dia baru menjadi bagian tim asal Wales, yakni Swansea City, pada musim ini. Swansea City tidak mempublikasikan biaya untuk merekrut pemain berkewarganegaraan Belanda tersebut. Namun, berdasarkan data di Transfer Mart, Nathan Coyaon memiliki harga pasar yang lebih tinggi dari Elkan Bagot, yakni 500 ribu euro atau sekira 8,36 miliar rupiah. Perbedaan nominal hingga setengah harga tersebut tentu membuat banyak orang bertanya-tanya. Jika dilihat, Elkan dan Nathan memiliki usia dan kemampuan fisik yang tak kalah jauh. Selain itu, secara pengalaman, Elkan justru lebih unggul karena pernah berlaga internasional. Jika memang keinginan Nathan membela tim Nas Indonesia terrealisasi, maka lini belakang tim Nas akan punya masa depan yang cerah. Karena kedua pemain tersebut selain masih muda juga mereka masih di lingkungan sepak bola terbaik di Eropa bahkan di dunia. Tim Nas Indonesia U23 harus mengakui keunggulan Malaysia U23 di Laga Pembuka Grup B Piala AFF U23 2023. Bermain di Stadion Provinsi Rayong, Thailand, Jumat, 18 Agustus 2023, Garuda muda kalah tipis 2-1. Tim Nas Indonesia U23 sebenarnya tampil cukup baik di awal pertandingan. Pasukan Shintayong bahkan unggul lebih dulu lewat aksi Ramadan Sananta di babak pertama. Namun, Malaysia U23 memberikan kejutan dengan berbalik memimpin hingga berhasil meraih kemenangan. Kira-kira, apa saja penyebab kekalahan tim Nas Indonesia U23 di Laga kali ini? 5. Deadlock Lini Tengah Situasi ini dinilai menjadi salah satu alasan dibalik kekalahan tim Nas Indonesia U23 atas Malaysia U23. Mentoknya permainan di lini tengah membuat para pemain Indonesia sulit melakukan transisi permainan dengan baik. Situasi sebaliknya justru ditunjukkan kubulawan di awal babak kedua. Terbukti, Harimau Muda berhasil memberikan ancaman hingga membalikkan keadaan lewat brace pemain keturunan mereka, Fergus Tierney. 4. Kualitas Pemain Pengganti Perbedaan kualitas pemain yang masuk sebagai pengganti juga dinilai jadi salah satu faktor dari kekalahan tim Nas Indonesia U23 atas Malaysia U23. Hanya Alvendra Dewanga yang bermain cukup baik meski memulai laga dari bangku cadangan. Sementara Muhammad Ragil yang menggantikan Irfan Jauhari di lini depan cenderung belum bisa menunjukkan permainan terbaiknya. Beberapa Ragil kehilangan momen untuk menciptakan peluang. 3. Kesalahan Pemain Bertahan Buruknya lini pertahanan tim Nas Indonesia U23 juga cukup terlihat terutama di babak kedua. Beberapa kali para pemain Malaysia U23 berhasil mengacak-acak pertahanan Garuda Muda Usaijeda. Berbicara mengenai penguasaan bola, pasukan Shin Taeyong sebenarnya lebih baik atas tim lawan. Namun, sejumlah kesalahan fatal di babak kedua membuat Malaysia U23 berhasil membalikkan keadaan di laga kali ini. 2. Pelanggaran Fatal Pelanggaran Fatal yang dilakukan Kadek Arel kepada Fergus Tierney bisa dibilang jadi salah satu momen titik balik tim Nas Malaysia U23 di laga kali ini. Tierney yang berhasil mengeksekusi penalti sukses membuat laga kembali imbang 1-1. Situasi tersebut membuat mental para pemain Malaysia U23 kembali percaya diri. Benar saja, beberapa menit berselang Tierney kembali mencatatkan namanya di papan skor sekaligus membawa Malaysia U23 menang tipis 2-1. 1. Sulit manfaatkan peluang Tim Nas Indonesia U23 bermain menyerang Usai tertinggal 1-2 di babak kedua. Sejumlah peluang berhasil diciptakan skuad Garuda Muda, julukan Tim Nas Indonesia, di kotak penalti lawan. Paling diingat peluang yang didapat Alfeandra Dewanga. Berhasil melewati bek lawan, Dewanga yang sudah berada dekat dengan gawang justru melepaskan tembakan yang melambung di atas mistar gawang. Hasil Piala AFFU 23-2023 Tim Nas Indonesia vs Malaysia, Jumat, 18 Agustus 2023, malam WIB, Garuda Muda unggul lebih dulu lewat sontekan Ramadan Sananta. Tim Nas Indonesia unggul lebih dulu 0-1 atas Malaysia pada kualifikasi Piala AFFU 23-2023 di Stadion Provinsi Rayong, Thailand. Ramadan Sananta menyontek bola ke gawang Rahadi asli Rahalim dengan menerima umpan Franky Misa dan melewati pemain belakang dan keeper pada menit ke-30. Bermula pada babak pertama, Indonesia membuka ancaman dengan tendangan bebas Bek Hemputra yang masih dapat di blok pemain lini belakang Malaysia. Tim Nas Indonesia tampil menusuk ke jantung pertahanan Malaysia melalui Bagas Kafa dan Bek Hemputra. Arhan Fitri sukses menghentikan ancaman Mohamad Aiman dari sisi sayap kanan pada menit ke-4. Hernando Arisukses menyelamatkan ancaman Malaysia setelah Akmal menerima salah umpan dari Arhan yang disepak oleh Aiman pada menit ke-8. Hingga menit ke-10, Garuda Muda belum berhasil menjebol pertahanan Harimau Malaya Muda. Saiful Jamauddin mendapat kartu kuning pada menit ke-11 setelah menjegal keras Arhan Fitri. Tendangan Kadek Arel pada menit ke-12 masih spekulatif setelah binten Malaysia yang belum jebol. Memasuki menit ke-16, Malaysia mulai dapat menemukan celah menusuk jantung pertahanan Indonesia. Tusukan Akmal langsung disapu Ferrari pada menit ke-18 lalu sepakan Rakesh masih meleset ke sisi kiri gawang. Baru pada menit ke-20 sepakan tepat sasaran Garuda Muda diperoleh Franky Misa yang masih dapat dihalau Rahadi asli Rahalim dengan kakinya. Tendangan Kadek Arel pada menit ke-12 masih spekulatif setelah binten Malaysia yang belum jebol. Memasuki menit ke-16, Malaysia mulai dapat menemukan celah menusuk jantung pertahanan Indonesia. Tusukan Akmal langsung disapu Ferrari pada menit ke-18 lalu sepakan Rakesh masih meleset ke sisi kiri gawang. Baru pada menit ke-20 sepakan tepat sasaran Garuda Muda diperoleh Franky Misa yang masih dapat dihalau Rahadi asli Rahalim dengan kakinya. Setelah Beckham Putra membuka ruang, upaya Sananta membongkar pertahanan berakhir sia-sia setelah sepakannya pada menit ke-25 terlalu tinggi. Akhirnya Sananta mencetak gol pada menit ke-30 melalui sontekannya dengan ujung sepatunya setelah sukses duel dengan pemain dan keeper bertahan Malaysia. Gol Sananta datang dari umpan Franky Misa yang menerima bola antaran Beckham Putra. Hingga memasuki menit ke-40 timnas U-23 Indonesia tetap menyerang. Hingga 3 menit tambahan waktu, skor 0-1 bertahan untuk keunggulan timnas U-23 Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!